Intro Hey what's up Ips, welcome back again with me Jackals In here and now today balik lagi bersama gue Jackals Tentunya di Dawn of Man episode ketiga Dan di episode kali ini Gue rencananya itu akan masih tetap melanjutkan Gue gak bisa planning ya Gue gak bisa planning tentang game ini Karena memang agak sedikit beda kayak Kanshi Walaupun gue udah bikin script dan sebagainya itu Tapi jujur masih beda banget Karena jujur ini random banget sih game ini Dan gue intinya ingin mengembangkan ini lah ya Mengembangkan tempat gue ini So jangan lupa untuk klik tombol like subscribe di bawah Jangan lupa untuk follow IGnya Jackals Jangan lupa di discordnya Jackals Atau kalian ingin berdonasi bisa donasi di sawernya Jackals juga Oke so gue disini akan tambah satu skull poll lah Karena memang kayaknya kita kekurangan skull poll Banyak orang yang gelisah Dan ya Ada sedikit apa ya bahasanya Ada cooldownnya gitu loh Dan Gue masih berusaha untuk memperbanyak itu So Kemarin gue rencananya pengen buka ini Potri cuman masih belum dapet Jadi gue harus masih menunggu Untuk Gue harus masih menunggu terkait Teknologi selanjutnya Masih perlu 5 teknologi lagi Oke Sudah ada skull poll baru Skull Skull ya Skull poll baru Gue gak paham ya Kenapa si Emi ini gak mau untuk kesini Kayaknya gak bisa diatur ya Terjadi secara otomatis gitu ya Kayaknya sih gitu sih Jadi Kayaknya gue akan banyakin Skull poll ini sih Skull poll Butuh Dua lagi berarti Gue mau dapetin Ininya soalnya Apa namanya Gue mau dapetin Knowledge Dari skull poll tersebut Satunya atau mana ya Gue gak mau Terlalu berdekatan banget sih Di tiap Skull poll Jadi Ya gue taruh random aja deh Intinya Biar mereka bikin Ya Kita punya Banyak skin Kita punya Banyak hal lah intinya Nah Akhirnya dia gunain Girak ini Satunya Nice Ya It's a good thing lah Ya Let's see Apa yang kita bisa dapetin Ini lagi Knowledge lagi Dari berburu tentunya Berburu cave bear Oke Sisanya kayaknya Gak Gak ada Knowledge tambahan sih Cuman satu doang Kayaknya Oke Wuli rhino Gue masih gak nemuin mamut ya Sayangnya ya Di area belakang pun Gak ada hewan sama sekali Kecil-kecilan pun enggak ya Ada yang maflon ini doang Oke Gue akan Berburu kali ini Ya kita memang daging Masih cukup banyak ya Tapi Kebutuhan untuk berburu Tetap Tinggi Disini ada Wuli rhino Dan ada Beberapa hewan Seperti Megaloceros Dan Kawan-kawannya Tapi memang cukup jauh Gue agak Mikir-mikir lagi sih Kayak Antara Ngambil atau enggak Soalnya jauh Ini reindeer Reindeer 5 Mereka ada yang luka juga sih Tapi Ini Emi Ini gak Ini Emi ini Emang gak mau Oke Gue hampir dia gak mau ritual gitu sih 12 knowledge kita Oke Ya Cuman dua orang yang punya Sling Sayangnya Hmm Kita gak punya spear apa Bone spear punya Bone spear punya Tapi gak ada yang Megang Hmm Wandering around Enggak Work area exhausted Oh udah habis flingnya Oke So Gue akan cari tempat area Untuk ngambil fling baru Hmm Ya nanti aja deh Gue pengen Nambah knowledge Dengan berburu dahulu Oh Kefaina Kefaina Alert everyone Gue gak tau Keserangan Kefaina Dari mana Oh ini Wait Iya bener kan Ini kan Nah Apakah ada lagi Sepertinya Tidak ada Oke So It's done Selesai Gitu doang Ehm Ya Karena workload Mereka lagi pelan Gue akan suruh mereka Untuk Ehm Apa ini Mavlon Young Mavlon Oke Sama ini Wild boar Ya Kayaknya kejauhan sih Ah Ini Megaloceros ini Harus ini Oh Oh Ini 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 Yang kita Harus cari Wolf Kita Ambil Yang adult Aja Si Yang kecil Kita capture Nah Eh Ini Orang Diserang Juga Rupanya Oke Oke Mereka Kayaknya Takut Sih Oke Mereka Kayaknya Takut Yaudahlah Oke Kita Dapet 13 Udah deh Balik 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 Masih Aja Loh Dikejar Sama Dia Dog Has Been Killed By Wolf What The Heck Oke Lah Gak Apa-apa Kita Punya Satu Oke Biarin Mereka Istirahat Dulu Nice Oke Lumayan Lumayan Kita Mulai Memasuki Musim Dingin Rupanya Bentar Gue Mau Cek Apa Yang Bisa Kita Bikin Level Up Lagi Kayaknya Dry Fish Ini Tapi Kayaknya Cuma Dapet Satu Wolf Cave Lion Kita Belum Menemukan Cave Lion Lagi Masalahnya Oke Tidak Masalah Satu lagi Dikit lagi Dikit lagi Please Trader has arrived Oke Mereka Bawa Pulses Kita Ambil Tenin Bread Kita Ambil Mereka Perlu 11 Kita Bisa Jual Apa Dry Skin Mungkin Sama Kayu Ini Gue Mau Cari Oh Kita Punya Wooden Harpoon Gue Kasih Wooden Harpoon Aja Gak Apa Kita Kan Udah Punya Wooden Ini Kan Udah Punya Wooden Bone Harpoon Gak Gak Perlu Wooden Harpoon Lagi Gue Pengen Berburu Lagi Sebenernya Horse Wild Horse Wild Donkey Wild Horse Ini Wild Horse Oke Semuanya Gue Pengen Kalian Kesini Gue Pengen Kalian Dapetin Horse Oke Dapet Satu Oh Ini Ini Apa Ini Bor Hah Yaudah Nasibnya Emang Cuma Dapet Satu Oke Dikit Lagi Nice Knowledge Dapet Kita Unlock Potri Dan Kita Dapet Di Mesoletic Ya Sebenernya Gue Agak Agak Tegas Kalau Gue Harus Ngebuduhin Semua Makhluk Itu Karena Mereka Semakin Lama Juga Pasti Bakal Ini Ya Ujung Ujung Bakal Exting Atau Bakal Punah Kalau Dibiarin Terus Dan Gue Takutnya Kalau Emang Gak Ada Ini Humble Humble Beginning Nice Ini Kayaknya Buka Ketika Nge-unlock Mesolithic Era Which is Ya Good Things Juga Dan Kita Bisa Bikin Zone Baru Tempat Kerja Baru Untuk Extract Water Gue Akan Taruh Sini Extract Water Ya Satu Aja Orang Cukup Lalu Di Teknologi Kali Ini Itu Kita Bisa Buka Bone Polishing Stone Polishing Yang Mana Bone Polishing Ini Buka Bone Cycle Ini Flynn Cycle Flynn Knife Ini Juga Archery Ada Transportation Sledgemaking Juga Ada Spirituality Juga Yang Mana Ya Akan Berguna Nantinya Oke Ya Transportation Rose Skin Tapi Tentu Dengan Harga Yang Cukup Mahal Ya 7 Oh 7 Doang Si Gak Mahal Mahal Banget Dan Ya Warlord Kita Memang Sedikit Menurun Ya Kalau Dilihat Ya Dan Ini Ada Wolf Dia Punya Spear Si Gue Pengen Coba Nice Dapetin Wolf Dan Kita Dapet Wolf Sorry Bukan Oak Nya Jangan Ini Young Wolf Owroch Owroch Kita Kayaknya Gak Pernah Dapet Ya Gue Akan Coba Coba Dekatin Owroch Ini Deh Dia Lari Oke Lah Lanjut Butchering Aja Daripada Gak Dapet Apa-Apa Hmm Ya 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 Gue cukup puas Gue cukup puas Dengan apa yang kita dapet Tapi Tentunya Kita Harus Dapet Lebih Banyak Lagi Ini Apa Ini Max Body Count Kita Kurang 3 Knowledge Wait Sticknya Udah Habis Belum Kan Belum Oke Hewan Apa Yang Didekat Sini Yang Kita Masih Belum Dapet Gue Masih Belum Nemuin Mamot Si Auras Kita Belum Dapet Ini Wolf Ya Kayaknya Gue Akan Nunggu Sebentar Si Karena Mereka Dapet Banyak Banget Raw Meat Yang Harus Diurus Bone Juga Ya Kayaknya Gue Akan Stop Dulu Karena Apa ya Gue Pengen Ngejar Knowledge Satu Tapi Juga Gue Nggak Pengen Exting Langsung Si Ya Memang Agak Sedikit Si Malakama Si Malakama Sumpah Si Malakama Loh Gue Lupa Ya Bikin Leather Outfit Seharusnya Gue Bikin Leather Outfit Gue Active Continuous Production Tapi Gue Lupa Yaudah Oh Kita Bisa Buka Lagi So Gue Akan Mulai Bikin Grain Processing Ya Dan Unlock Nice Lalu Gue Akan Mulai Bikin Haystack Ini Cuman Ancang Ancang Aja Si Sebenernya Nggak Harus Langsung Dibikin Cuman Ya Daripada Nanti Ada Masalah Gitu Kan Jadi Gue Bikin Aja Disini Untuk Grain Apa Haystack Gue Bisa Bikin Mortar Kayaknya Udah Bisa Bikin Mortar Oh Sorry Bukan Mortar Gue Akan Bikin Mortar Deket Ini Deket Hearth Nice Semoga Bisa Dapat Knowledge Juga Nantinya Untuk Next Goal Itu Ini Biar Kita Bisa Underground Mining Karena Cukup Ngefek Juga Jujur Aja Tapi Karena Kita Masih Menunggu Dan Gue Bikin Dapetin Knowledge Gue Akan Bangun Banyak Hal Disini So Gue Akan Bikin Wait Bentar Nah Ini Kita Butuh Dua Mortar Lagi Tenner Udah Cukup Gak Bisa Level Up Lagi Gue Bikin Dua Mortar Lagi Lalu Bikin Satu Storage Stand Dua Heart Sama Burial Mount Burial Mount Ini Ya Kita Perlu Sih Jadi Gue Akan Bikin Di Deket Deket Sini Satu Doang Satunya Lagi Ini Taruh Mana Gunungnya Udah Full Di bawah Sini Kali Mark Mark Died Of Old Age Oke Itu Tanda Bagus Itu Tanda Bagus Berarti Tandanya Kita Mengapa Memaintain Memaintain Warga Kita Dengan Baik Oke Oke Apa Tadi Mortar Mortar Em Ya Ini Habis ini Gue cuman Bangun Untuk Dapetin Knowledge Doang Habis itu Ya Gue Hapus Lagi Gitu Sih Sama Hearth Oke Sekalian Yang penting Dapetin Knowledge Dulu Itu Oke Udah Dikubur Satu Orang Tadi Nice Ini Juga Mulai Dibikin Oke Kita Dapet Satu Knowledge Oke Full Knowledge Nah Tinggal Yang Kecil Kecil Ini Dulu Oke Mortar Kita Bisa Recycle Karena Gak Terlalu Perlu Nah Ini Kita Kehabisan Batu Oh Ada 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 Batu Lebih Oke Dia Naruhnya Disini Apa Oh Tools Tools Kayaknya Tools Tools Mereka Kekurangan Oke Ini Cukup Bagus Ini Udah Cukup Bagus Let's See Storage Stand Gue Akan Bikin Satu Storage Stand Lagi Gue Kan Taruh Di Belakangnya Sini Biar Agak Gedean Dikit Ya Untuk Tambah Tambahan Sih Sebenernya Penting Gak Penting Oh Kita Dapat Banyak Hewan Disini So Puli Rhino Lalu Entah Itu Apa Tadi Oke Moflon Lalu Gue Perlu Horse Oke Nice Oh Ada Trader Juga Mereka Bawa Apa Oh Bone Polishing Tentu Gue Ambil Mereka Bawa Ini Bone Polishing Jadi Kita Gak Perlu Research Lagi Kalau Mereka Sudah Punya Bone Polishing Komisinya Average Lumayan Sebenernya Komisinya Average Kita Punya Banyak Bone Jadi Gue Gak Terlalu Takut Untuk Ngejual Bone Bone Ini Leather Leather Kita Juga Punya Lumayan Mungkin Ini Gue Kurangin Gue Akan Stabilin Tambah Satu Ini Ada Yang Bisa Dibeli Lagi Sepertinya Tidak Dan Kita Unlock Bone Polishing Tanpa Perlu Apa-apa Langsung Ke Unlock Dan Ini Bagus Banget Dan Gue Akan Bikin Spirituality Unlock Spirituality Dan Bikin Totem Totem Yang Kita Target Adalah Satu Dudu Mana Spiritual Totem Ya Gue Taruh Sini Sampingnya School Pole Ya Memang Cukup Banyak Yang Dibuang Ya Tadi Cuman Kita Punya Bone Berapa Tadi Bone Kita Abis Atau Gimana Oh 12 Ya Gak Masalah Ya Udah Cukup Bagus Nice Hearth Udah Jadi Kita Bisa Recycle Workload Is Too High Padahal Gue Ngerasa Ini Workload Masih Di Bawah Oh Tiba Tiba Naik Gitu Ya Oke Paham Gak Apa Apa Sih Sebenernya Gak Jadi Masalah Kefaina Attack Lagi Dimana Kefainanya Mana Kefainanya Gak Kelihatan Bentar Bentar Kefainanya Dimana Oh Aduh Aduh Ini bocil Oke Pante 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 Oke Oke Kita Kita Udah Tidak Gaman Mereka Udah Aman Udah Aman Gue Takut Tadi Tiba Tiba Diserang Oke Ini Gue Nggak Akan Recycle Ya Karena Emang Kita Perlu Storage Jadi Gue Biar In Aja Disitu Ayo Bikin Totem Selesai Selesai Let's See Ten Ini Bikin Empat Lagi Ya Masih Masih Lama Oke Totem Kita Jadi Jadi Terinfeksi Yaudah Nasibnya Dia Dia Bakal Mati Bikin Empat Totem Lagi Ya That's Not A Big Problem Bikin Empat Totem Sekaligus Satu Oke Kita Lurusin Dua Itu kan Satu Dua Tiga Empat Dan Mana ya Disini kali ya Atau dimana nih Gue bingung Disini kali Bentar Yang disini Gue coba Perbaikin dulu Gue Mau Lurusin Dengan Yang ada Disini Nah Kayak Gini Oke Workload Mereka Bakalan Sedikit Naik Habis Ini Nice Kita Dapetin Knowledge Sebanyak Banyaknya Sih Karena Ini Memang Harus Fokus Knowledge Ten Masih Belumlah Karena Kita Masih 17 Orang Dan Tadi Ada Keinfeksi Yang Mungkin Bakalan Mati Juga Jadi Gue Tidak Terlalu Peduli Dengan Itu Research Kedua Mungkin Gue Akan Langsung Directly Making Sledge Making Dan Ya Sledge Making Biar Transport Isinya Lebih Gampang Aja Sih Oke Ini Otomatis Repair Ada Yang Belum Oh Ini Belum Kurang Kulit Sama Bone Bone Kita Abis Ya Oke Saatnya Berburu Lagi Sepertinya Oke Mari Kita Berburu Aduh Aduh Ini Oke Nice Dapet Ada Wully Rhino Disitu Wully Rhino Oke Wully Rhino Ini Mana Tadi Masih Deket Kan Gue Butuh Wully Rhino Ini Salah Bukan Itu Oke Kita Berhasil Dapetin Wully Rhino Ini Dan Let's See Wully Rhino Nya Tidak Sudah 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 Kurang Satu Dan Kita Mungkin Tunggu Aja Selain Itu Flynn Eh Kayaknya Gue Look Nggak Nyari Flynn Lagi Jadi Gue Akan Harus Nyari Flynn Yang Baru Maksudnya Kan Tadi Yang Di Mining Kan Udah Habis Kan Nah Ini Gue Rencananya Mau Nyari Flynn Baru Lagi Eh Nah Ini Ada Dua Gue Pingin Dua Orang Untuk Ngambil Flynn Disitu Jadi Biar Nggak Ada Yang Nganggur Oke Knowledge Knowledge Apalagi Yang Belum Kita Perlu Dua Totem Lagi Dua Totem Taruh Mana Kira Kira Totem Ini Wait Ini Belum Dibangun Oh Gue Udah Naruh Ini Gue Udah Naruh Totem Cuman Belum Dibangun Oh Oke Nice Kita Bisa Research Lagi Berarti Gue Akan Research Sledge Making Dan Mulai Ngebikin Transportasi Yaitu Sledge Ya Ini Gue Akan Bikin Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Sledge Dan Untuk Tempat Transportasinya Mungkin Ini Belakangan Aja Sih Gue Bisa Taruh Disini Deket Sini Kayak Gini Contohnya Satu Tapi Gue Nggak Faham Itu Nanti Nanti Aja Kayaknya Place To Live Transport Oke Workload Is Too High Nice Bukan Jadi Masalah Mungkin Gue Akan Bikin Disini Nanti Tapi Nanti Aja Gue Masih Belum Mau Karena Masih Bingung Mau Ditempatin Dimana Masih Itu Ini Butuh Apa Stick Sama Skin Yang Kita Punya Banyak Oke Bukan Jadi Problem Yang Besar Tapi Tentu Kita Perlu Knowledge Lagi Untuk Research Stone Polishing Dan Lain Lain Ini Karena Kita Memang Perlu Banyak Yang Harus Dibuild Oh Ada Yang Meninggal Lagi Karena Old Age Ya Gampang Siy Sementara Ini Gampang 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 Aja Gak Gak Terlalu Jadi Masalah Besar Warlock Tinggi Ini Sebenernya Gak Jadi Masalah Karena Gue Memang Pinggin Warlock Tinggi Biar Ada Yang Dilakuin Ini Kurang Bone Bone Kita Tinggal Empat Oke Bonespear Biface dan lain-lainnya ini masih aman sih Jadi kita hanya perlu menunggu Ada hewan aja berarti Yang lewat Dekat Pemukiman kita Oke kita perlu satu lagi Kita perlu satu lagi Gue ingin nyelesaikan cepat sih Ya orang ini Hidupnya gak bakal lama sih Dia bakal mati Habis ini Kalau masih ke infected Kayaknya orang itu yang ke infected tadi Gue lupa sih Oke Oh ada bor Kita bisa datengin kesini mungkin Nah Gue mau ngejar ini bor Cepet banget larinya loh Oke nice Dua aja Tidak masalah Bor Bor tinggal satu lagi Tapi jauh sih Ini tadi ada hewan Coba Apakah ada yang mau Ngambil Cuman gue sih kepengen ngambil dia sih Nice Awroch First animal hunted Slash making Dan totem Selesai Dikit lagi Terus kita bukan stone polishing Kita bisa bikin Dari ini Apa namanya Stone tools Dan stone Cukup banyak Stone ini cukup banyak Yang bisa diambil ya Jadi gak terlalu Takut untuk kehabisan Ya Menurut gue itu cukup bagus Enggak Kelihatan ada Hewan-hewan lagi ya Gue sih berharap Mamot ya Gue berharap banget Bisa dapet mamot Kita butuh tulang Ada Sekumpulan hyena Memang disini Hyena Kita 50 Banyak banget Kita Kayaknya perlu Cave lain sih Let's see Kemana orang ini Oh Mau ngambil Itu kayaknya Oke Make sense Ini bisa diambil ya Stone-stone yang disini Gue ambil aja deh Stone-stone yang di pinggir kali Ini Lumayan kalau diambil Ini Stone kecil Ini di mining Oh Wully rhino Sorry Ada trader pula Kita ke trader dulu lah Mereka punya pulse Gue ambil Mereka punya bone spear Gue ambil juga bone spearnya Leather Ya gak terlalu perlu So Gue akan Sell Leather yang kita punya Ya Gak semua sih Oke Tujuh lah Cukup Dimana tadi Wully rhino Oke Mari Kita Dapetin Bocilnya Padahal Gue pengen target Maknya Oh Maknya ada disini Maknya ada disini Kita mungkin bisa Ngambil Oke Nice Good Good Mantep Perlu Tiga lagi Ya Perlu banyak sih Tapi lumayan lah Ini Oh Udah aktif Tinggal satu lagi Mau level up ini Mau dapet knowledge baru Gak ada yang bikin bread ya Kita gak punya grain masalahnya Bone Raw skin Dry skin Hmm Kita dapet Bakal dapet Dari mana ini Bone Harpun Tinggal satu Gue akan bikin Lalu Skin outfit Ya kita bisa bikin ini Untuk memenuhin Knowledge ya Cuman Kayaknya Gue enggak sih Nice Kita buka Stone Polishing Dan Kita mulai Bikin Si Flynn cycle Sama Flynn knife Sebagai gantinya B face Ya Ini lebih baik Dan Mungkin Selanjutnya Reset selanjutnya Adalah Artery Kalau enggak Pulse processing Tapi Tentu kita harus nunggu Lebih Lama lagi Tapi Sayangnya Gue enggak bisa Untuk menyelesaikannya Di episode kali ini Jadi Episode kali ini Akan berhenti Di sini dulu So Ya Terima kasih Telah menonton Jackals Sampai di sini Ini adalah episode ketiga Dari Dawn of Man Dengan progress yang cukup Lumayan Kita punya transportasi Punya Banyak hewan diburu Perkembangan teknologi Juga banyak So Ya Terima kasih Sampai jumpa di Jackals See you next episode Of the Jackals Sampai jumpa di Sampai jumpa di